Pengadilan Negeri Klaten kembali menggelar sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan warga terdampak pembangunan jalan tol Solo-Yokya di Desa PP Kecamatan Ngawen Klaten, Jawa Tegah. Selepas dibukanya sidang perdata yang berlanjut proses mediasi antara pihak penggugat dan para tergugat, sejumlah warga Desa PP Kecamatan Ngawen Klaten, Jawa Tegah keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Klaten. Mereka melakukan aksi memakai topeng bergambar wajah Presiden Joko Widodo dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua topeng wajah ini ditutup mulutnya dengan selembar lakban hitam sebagai bentuk kekecewaan, di mana pada sidang pertama 4 Oktober 2023 lalu tidak hadir. Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini menjadi tergugat dua warga yang melakukan aksi menilai. Presiden Joko Widodo dan Ganjar dinilai bungkam dan tidak peduli pada nasib warga terdampak jalan tol yang kini menggugat mereka. Jadi kita sebagai warga ikut timpati, juga kasihan, juga peduli, supaya Presiden maupun Gubernur itu tahu. Supaya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.